Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada 102 kepupaten kota yang saat ini masuk ke dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Setiap daerah itu diharapkan memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo di Geraha BNPB Sabtu kemarin. Menurutnya instruksi ini langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo dengan catatan seluruh wilayah yang berada di zona hijau harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan hati-hati terhadap ancaman COVID-19. Di sisi lain, gugus tugas pusat akan terus memberikan arahan dan evaluasi terhadap segala kegiatan di setiap wilayah dan terus berkomunikasi dengan gugus tugas di provinsi maupun kabupaten, kota. Selain itu, tiap wilayah yang akan memulai kembali produktifitasnya diwajibkan menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Sedangkan waktu dan sektor yang akan dibuka kembali ditentukan oleh para pejabat, baik bupati dan wali kota di daerah. Bapak Presiden Jokowi memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten kota yang saat ini berada dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19 berdasarkan protokol kesehatan yang ketat, dengan kehati-hatian, serta tetap waspada terhadap ancaman COVID-19. Seterusnya, setiap daerah juga harus memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Adapun, 102 kabupaten kota tersebut adalah sebagai berikut. Satu, Provinsi Aceh ada 14 kabupaten kota. Dua, Sumatera Utara ada 15 kabupaten kota. Tiga, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten. Empat, Riau 2 kabupaten. Lima, Jambi 1 kabupaten. Enam, Bungkulu 1 kabupaten. Tujuh, Sumatera Selatan 4 kabupaten kota. Delapan, Bangka Belitung 1 kabupaten. Sembilan, Lampung 2 kabupaten. Sepuluh, Jawa Tengah 1 kota. Sebelas, Kalimantan Timur 1 kabupaten. Dua belas, Kalimantan Tengah 1 kabupaten. Tiga belas, Sulawesi Utara 2 kabupaten. Empat belas, Gorontalo 1 kabupaten. Lima belas, Sulawesi Tengah 3 kabupaten. Enam belas, Sulawesi Barat 1 kabupaten. Tujuh belas, Sulawesi Selatan 1 kabupaten. Lapan belas, Sulawesi Tenggara 5 kabupaten kota. Sembilan belas, NTT 14 kabupaten kota. Dua puluh, Maluku Utara 2 kabupaten. Dua puluh, Maluku 5 kabupaten kota. Dua puluh, Papua 17 kabupaten kota. Dua puluh, Tiga, Papua Barat 5 kabupaten kota. Ketua Gugus Tugas Pusat memberikan arahan kepada para Bupati dan Wali Kota. Selaku, Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten Kota. Agar proses pengambilan keputusan harus melalui Porkom Pindah dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, ikatan dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pes di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Dalam proses tersebut, para Bupati Wali Kota agar melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi khususnya kepada para Gubernur. Proses pengambilan keputusan ini harus melalui tahapan prakondisi yaitu edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka seperti pembukaan rumah ibadah, masjid, gereja, pura, vihara, pasar atau pertokohan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain yang dianggap penting namun aman dari ancaman COVID-19. Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sangat tergantung, saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan. Antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi. Gugus Tugas Pusat meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Waktu dan sektor yang akan dibuka kembali ditentukan oleh para pejabat, bupati, dan wali kota di daerah. Jika dalam perkembangannya ditemukan keniakan kasus, maka tim gugus tugas tingkat kabupaten kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan.